Tiba-tiba Pak Raul meminta kade mendampinginya di Tumor Leste. Berangkat Pak. Berangkat? Berangkat. Semua dikirimin koper dan diusin dari rumah. Terus? Engkau kuhargai. Berdekat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak penyikapan publik menyangkut dengan kehadiran seorang pesohor, artis, seorang yang sangat terkenal. Terutama yang berasal dari dunia musik atau dunia yang berhubungan dengan seni. Banyak gugatan. Sebab memang tidak bisa dipungkiri juga, ada banyak teman-teman yang masuk ke dalam dunia politik untuk kemudian tidak cukup memberikan sebuah peran yang dibutuhkan oleh publik. Pada saat publik sangat mengharapkan ada perubahan situasi di dalam perpolitikan kita. Dan ketika para politisi murni, kira-kira begitu bahasanya, tidak cukup memenuhi keharapan itu, maka mereka berpikir bahwa para pesohor yang masuk ke dalam dunia politik itu mampu menggantikannya. Dalam banyak kasus, sekali lagi, itu kemudian tidak terpenuhi. Tetapi tidak keharapan itu selalu harus kita pupuk. Dan hari ini saya tidak punya kata yang lain kecuali menyatakan hormat kepada seorang artis besar, diva tepatnya. Yang datang ke studio Aquar Faisal Uncensored untuk berbicara dengan kita. Diva itu bernama KD Chris Dayanti. Mbak KD. Wah, apa kabar Pak? Terima kasih ya. Sama-sama, ini kita berjarak banget. Iya, berjarak ya, supaya menjaga. Jadi Aquar Faisal Uncensored, jadi benar-benar prokes ya. Prokes, prokes. Aduh, senang Pak, saya yang terhormat lah, terima kasih banyak. Pak Aquar Faisal adalah senior di parlemen, tadi sempat-sempat curi-curi waktu untuk gabung lagi dong Pak di Senayan. Kita perlu orang-orang seperti Bapak ya. Iya, makasih. Saman selalu bergerak. Hari ini parlemen ada di tangan Mbak Yanti alias KD. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya memilih untuk mengambil posisi berjalan bersama proses yang harus kita lalui bersama. Proses itu adalah seorang Chris Dayanti yang seorang diva, tapi kemudian mengambil peran sebagai politisi. Jangan menghabiskan waktu untuk saling mencari di mana ruang untuk kemudian kita menjelekkan atau dan seterusnya gitu ya. Asumsi. Iya. Tidak ada gunanya gitu kan. So, Mbak Yanti, pertanyaan pertama saya itu begini. Anda tidak menyesal masuk ke ruang politik ini? Terima kasih pertanyaannya, wah ini luar biasa. Jadi, setiap pekerjaan saya yakin ada tantangan. Oke. Dan buat saya untuk mendapatkan label, Alhamdulillah sampai sekarang orang bisa menyampaikan di pundak saya, saya diva, artinya tanggung jawab moral saya sebagai penyanyi setelah begitu banyak tempaan. Sempat saya juga berpikir bahwa mungkin di antara 560 anggota di PRRI, saya satu-satunya mungkin yang gak punya label akademis. Sempat juga terpikir dari dalam diri saya, sempat hati saya juga bahwa kalau kita kurang cerdas, bisa diperbaiki dengan pengalaman. Artinya saya juga menganggap bahwa di dunia politik ini juga sama. Artinya saya ditempa dengan panggung dan industri yang begitu besar deraannya dan keras gitu. Jadi saya pikir sama, mungkin pencapaian yang dicapai oleh sahabat-sahabat saya di parlemen sama dengan pencapaian saya di panggung dan di industri musik. Jadi, jangan pernah merasa bahwa politik adalah wilayah pengabdian saya yang baru. Jadi saya pikir atas izin Tuhan dan semesta menggerakkan saya untuk bisa terjun langsung di politik. Dengan kebaikan Gusti Allah, saya diberikan kendaraan politik yang begitu baik. Partai PDI Perjuangan yang menempatkan saya di Dapil yang pas banget. Di kota kelahiran saya, di Batu Malang yang selama ini belum punya keterwakilan perempuan selama ini. Jadi, saya didorong dan disupport sekali oleh suami saya. Artinya kita memang 10 tahun bersama-sama. Memang orientasi politiknya sama-sama seneng bicara tentang politik. Karena dunia politik di Timor Leste juga banyak yang dia ceritakan ke saya. Artinya, sama semua pekerjaan pasti ada resiko, ada tantangan. Jadi, yaudah kalau nyebur sekalian, gak ada setengah kaki. Nyebur semuanya. Bahwa saya nanti akan di-bullying atau di-asumsi yang gak baik. Saya pikir saya harus masuk ke ruang-ruang seperti undangan Bapak seperti ini. Karena buat saya, dengan komunikasi tidak akan terjadi asumsi dan prasangka. Makanya saya bilang, yaudah kesempatan dimana aja saya diminta jadi narasumber, baik itu politik dan lain-lain, saya akan isi. Karena yang namanya diskusi itu kan pendapat saya. Walaupun itu tidak harus benar, tapi ya ada sebuah kontribusi di situ. Seneng deh, gitulah lumayan kan saya. Narasinya luar biasa. Apa sih Pak Jari ketawain dong? Pokoknya seneng. Saya sejak dari awal tadi mengatakan saya memberikan apresiasi. Karena tidak cukup banyak teman-teman Anda. Anda itu maksud saya itu teman-teman di parlimen. Iya, semua orang tahu kalau di sini itu macan. Tetapi menurut saya itu adalah keberanian yang... Karena memang harus seperti itu. Bagaimana kemudian kita tahu, setidaknya pemilih Anda di Malang sana, untuk tahu bahwa seorang Chris Dayanti mampu mewakili seluruh pikiran dan perasaan mereka tentang Indonesia. Dan kemudian Anda datang. Anda perlu harus berbicara di situ. Iya, walaupun tidak bisa mengakomodir semua keinginan mereka. Oh, tentu saja. Anda tidak bisa menyenangkan semua orang gitu. Ini untuk para penonton saja, saya ingin memberikan sedikit data bahwa Chris Dayanti bahkan pada periode pertamanya di DPR, itu berhasil menjadi peraih suara terbanyak di Dapil Jatim 5. Dalam hal ini di Malang dan Kabupaten Malang. Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang. Iya, Kabupaten Batu juga. Itu memang daerah kelahirannya. Tetapi tidaklah mudah untuk kemudian bahkan pada pembuncuran pertama, itu langsung mendapatkan suara terbanyak. Akbar Faisal, Andresa Suri, terkenal dengan data. Saya harus menyebutkan di sini bahwa Chris Dayanti meraih 132.131 suara dan menjadi peraih suara terbanyak di Dapil itu untuk DPR RI. Wow. Terima kasih, Pak. Nah, sampai pada titik itu kemudian saya hubungkan dengan pertanyaan yang saya pertama tadi. Bahwa saya harus bertanya seberapa yakin Anda di dunia yang baru ini, di dunia Anda yang baru ini, dalam dunia politik, dengan kepercayaan demikian besar. Pada saat yang lain, pada situasi yang lain, banyak kekecewaan yang muncul dari ruang-ruang politik kita. Yanti mau mengatakan apa, menyangkut itu? Ya, sebetulnya siapa saja bisa mendapatkan kesempatan di ruang politik. Tinggal bagaimana kita punya keteguhan hati mau atau tidak mau. Mau kayak mungkin karena saya tergerak sekarang, walaupun beberapa tahun sebelumnya memang sudah banyak beberapa yang meminta. Cuma kan karena saya diberikan kepercayaan lagi, punya anak bayi-bayi gitu. Dan Alhamdulillah, terus izin juga dipermudah jalannya. Saya pikir memang cara saya kemarin untuk datang ke tiap titik, saya ketuk rumah. Tujuh bulan ya? Tujuh bulan. 471 desa, 600 titik gitu. Oke. Ya, jadi memang mungkin adalah pendekatan humanis yang kerja nyata aja kemarin itu. Mungkin karena memang sudah lama, Malangta itu kan luas sekali gitu loh. Saya sampai samperin ke daerah-daerah yang memang orang selama ini. Jadi mungkin kalau orang Jawa bilang begitu saya samperin rumahnya dan kita pilih rumah yang paling sederhana, Pak Akbar. Supaya orang tahu bahwa, Kak, memang saya memberikan perhatian ke semua lapisan. Dan mereka tuh kalau bahasa Jawanya tuh ketenggengen gitu. Setengah-setengah nggak percaya gitu loh. Bahwa ya Alhamdulillah saya udah dikenal sama masyarakat di situ. Saya modalnya murah-meriah aja. Habis berapa? Beli speaker kecil, toa. Saya nyanyi itu satu kampung, satu desa udah bisa kumpul. Artinya kan mereka... Ya siapa yang nggak mau datang kalau nggak ada yang nyanyi. Jadi saya nyanyi. Selain bahasanya kotel efek waktu itu kan. Jadi ada Presiden Jokowi, ada Patai, dan juga ada caleg di sini. Jadi memang ibaratnya saya ini bener-bener efek dari caleg dan capres kemarin itu ter-impak sekali ke saya. Dampaknya tuh itu. Habis berapa, Kak D? Boleh dong buka-bukaan sini dong. Oh itu asetornya. Berapa ya, Pak? Tiga miliar. Tiga miliaran ya? Sekitar itu. Kok didi? Didi ya? Ya karena murah modal saya. Nyanyi gratisan, pakai bayar. Iya, kadang kalau teman-teman lain juga pada nggak setuju tuh. Kok cuma segitu ya kan. Ya secara logistik juga partai bantu gitu. Partai bantu ya. Cuman kan memang yang ditangkap oleh warga adalah kesungguhan saya untuk hadir. Kesungguhan saya untuk yaudah menyampaikan bahwa kita bisa bersama-sama kok. Yuk kita bangun dengan bersama-sama. Kita memiliki persatuan dan kesatuan untuk menguatkan pemberdayaan perempuan. Kita bisa bikin Indonesia jadi hebat kayak gitu-gitu. Ini masih pembuka loh, Kade. Kita belum masuk pada intinya loh. Saya, apa namanya, ini soal apa pilihan ya. Sebenarnya ini tiba-tiba Anda mau masuk ke dalam dunia politik itu apa alasannya? Tidakkah kemudian selama Anda menjadi diva itu sudah lebih dari cukup? Iya kan? Dan kemudian Anda tahu kan bagaimana perpolitikan kita itu bisa menjadi sangat ganas. Anda tidak mempertimbangkan itu? Jadi memang kemarin itu simpel sih. Ketika Pak Sekjen menghubungi ya... Sekjen PDP maksudnya? Oke. Pak Hashto menghubungi. Terus saya tahu bahwa Partai PDP Perjuangan memiliki sejarah panjang lah. Dalam narasi kebangsaan dan juga Pancasila menjadi satu ideologi yang memang final gitu untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita bangga bahwa Indonesia itu memiliki satu ideologi Pancasila yang buat saya itu nggak semua negara punya keutuhan semacam di Indonesia. Jadi saya pikir ini kesempatan yang baik dimudahkan jalannya. Lalu kepercayaannya juga begitu besar kemarin itu saya nothing tulus nggak ada ekspektasi yang macem-macem gitu. Jadi orang bisa, wah target suaranya bisa ratusan ribu, masa sih? Saya tuh bukannya jadi asumsi jadi nggak pede gitu. Cuman karena mungkin saya jalannya tuh seneng dan saya disambut begitu baik pulang dibawain. Biasanya kan pulang dibayarkan Pak ya, ini dibawain kentang satu truk kayak gitu-gitu ya. Oh jadi yang didatang kampanye kemudian orang malah kasih? Orang kasih gitu, orang bawa kasih kentang. Bapak tahu nggak dipujon di batu atas itu? Ya tahu saya. Itu kalau lagi panen kentang itu buat produk kentang yang terkenal di Amerika loh. Jadi memang banyak produksi-produksi di Malang Raya ini yang keren-keren sekali gitu loh. Jadi saya juga bangga sebagai aktualisasi representasi dari masyarakat di dapil saya di Malang Raya ini. Keren banget gitu. Karena biasanya kan kalau anggota DPR yang lain, yang tidak punya nama, kalau datang itu kan pada beberapa tempat, pada beberapa kelompok masyarakat itu bayar. Ya, ya pasti kan kita pasti berilah untuk konsumsi dan lain-lain. Tapi pulangnya? Pulangnya tuh saya, wah segala macem. Karena dengan mereka menitipkan barangnya ke saya, berharap dia di-endorse kan. Wah ini keripiknya enak, susunya enak. Oke, nah, kenapa sampai saya harus bertanya berulang-ulang tadi soal keyakinan masuk ke politik itu? Karena begini, di ruang publik, di memori banyak orang, termasuk mungkin di saya, dunia seorang kade dengan PDIP pada berbagai jargon dan apa yang diperjuangkan oleh PDIP, seperti apa yang saya kenal, itu jauh sekali. Orang tahu siapa seorang diva kade, yang katanya adalah dunia gemerlap. Tetapi yang diperjuangkan oleh PDIP adalah Wong Kili. Nah, pertanyaannya begini kade, bagaimana Anda membawa dirimu untuk masuk pada sebuah situasi, untuk kemudian, oh ternyata partai ku hari ini adalah partai yang berbicara tentang dunia, yang mungkin sudah lama saya tidak rambah gitu. Saya memang selalu berulang kali bilang bahwa kemarin juga seperti ada acara Tourism Award yang diperakarsai oleh PDI Perjuangan, saya datang ke kantor DPP kembali setelah terakhir, saya dinyatakan lolos jadi anggota legisla. Jadi saya nyewon sewu lewat virtual, nyewon sewu kepada Ibu Ketum, saya belum sempat soan lagi ke kantor DPP semenjak saya bertugas, karena memang kita masuk ke generasi pandemi dan memang PPKM dan lain-lain sepuluhnya semua hybrid by virtual gitu. Saya selalu bilang, kayak diundang di DPP manapun, terakhir di Jogja juga saya bilang, saya selalu merasa diberikan ruang di partai PDI Perjuangan karena salah satu Trisakti Bung Karno, berkeperibadian dalam kebudayaan. Karena itulah saya merasa bahwa ruang saya sebagai seniman di PDIP ini jejak gitu. Begitupun juga dari sudut perspektifnya para senior saya semuanya, ya KD datang sebagai seniman, gak bisa dipungkiri bahwa lo harus tetap eksis di dunia seni, dinyanyi, dan itu yang justru Alhamdulillah sampai sekarang partai saya memberikan penghargaan tinggi. Maksudnya masih boleh nyanyi? Saya tetap diizinkan menyanyi dan buat saya, saya tahu, di itulah, makanya kalau kita di seni itu kan ada standarnya. Orang akan melihat yang terakhir kita lakukan, ya terakhir kalau orang lihat terakhir yang kamu lakukan selalu berkaryalah yang terbaik. Tapi, KD tahu kan bahwa ada sebuah aturan yang menyangkut soal itu ya. Saya bacakan. Aduh, pakai dibacangin sih! Nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat. Bagian ke-11, pekerjaan lain di luar tugas kedewanan, pasal 12, anggota wajib mendahulukan fungsi tugas dan wewenangnya sebagai anggota. Sebenarnya tidak dilarang, tetapi selama kemudian tugas-tugasnya kita itu terpenuhi. Ya, mendahulukan dan memprioritaskan, itu jelas ya. Saya tidak menutupi, saya lewat rapat pleno kemarin terakhir, di awal Juli 2021, saya ditegur sama Mahkamah Dewan, MKD. Karena saya menyalahi aturan, saya tampil di satu acara live, yang mana penontonnya juga tahu itu jam 12 siang waktu kerja kita. Jadi saya ditegur secara langsung. Artinya tidak mungkin orang bisa sukses tanpa melalui proses. Buat saya ya, jadi itu akan jadi satu pengalaman buat saya juga. Jadi, Mbak KD jangan kebanyakan di TV live, oh saya salah. Saya langsung telepon ketua fraksi, saya mohon maaf, supaya hal-hal itu tidak terulang. Karena waktu itu saya memang lagi promosi untuk single saya terbaru. Jadi diundanglah sama si Ivan Gunawan, lu si Van undang gue jam 12 siang. Tapi proses pembelajaran yang bagus kan? Ya itu Pak, jadi artinya saya tidak boleh kecil hati, bahwa masyarakat mengingatkan saya supaya untuk lebih hati-hati. Itu pun juga yang terjadi terhadap manajemen saya menyanyi. Saya tidak merekrut satupun manajemen saya di bidang keartisan, di bidang kedewanan. Supaya mereka bisa juga, jadi nggak overlapping itu Pak. Jadi jadwal saya, kalau saya diminta sama manajer saya untuk nyanyi, tunggu Mbak, lihat jadwal saya di ada rapat RDP Senin sampai Kamis, nggak bisa bentrok. Boleh kalau di Jakarta nyanyi malam. Jadi semuanya harus yang benar-benar, saya punya kesiapan alasan bahwa saya bisa menerima tanggung jawab saya sebagai penyanyi. Saya rasa itu, saya berhormat pada penyikapan KD yang menyangkut soal itu. Sebab menurut saya memang kita-kita setidaknya Anda sekarang, para penyelenggara negara itu memang sudah harus belajar berdisiplin. Dengan apa tugas-tugasnya. Dan Anda menerimanya dengan baik. Itu luar biasa. Saya punya catatan, kami punya catatan di sini KD. Kindergia KD itu, sebagai pendatang baru lumayan loh ini KD ya. Oke. Pada bidang legislasi ini belum terpantau. Emang KD terlibat pada pembahasan undang-undang apa sekarang? Ya, kalau sekarang kita sedang terakhir, dua komisi 9 dan komisi 10 sedang membahas di forum discussion group gitu untuk membahas undang-undang pendidikan kedokteran. Tapi belum masuk ya? Belum masuk. Artinya belum dibahas di proleknas ya? Belum. Dan beberapa panja seperti panja POM dan panja ALKES yang juga ada pengawasan untuk tenaga kerja asing. Seperti itu yang memang menjadi satu tugas saya. Tapi yang memang kita tuh kan maunya mengharapkan bahwa lembaga ini tidak jadi lembaga yang tidak menjadi membanggakan. Kita harus tetap menjaga maruah lembaga ini gitu Pak. Makanya dalam usianya ke-76 tahun ini, saya harapkan DPR bisa semakin transparan, menghasilkan legislasi yang tidak membebani generasi berikutnya, tidak membebani anggaran kita. Itu harapan saya sih. Kalau periode ini mungkin karena ada pembenaran lah. Setidaknya ada alasan untuk memahami itu bahwa ada ini kan masa pandemi ya. Karena pada bidang legislasi memang periode Anda ini memang kelihatan jeblok ya. Iya, hanya empat. Iya, hanya empat. Empat yang dihasilkan. Tetapi pada bidang pengawasan, ini teman-teman ini punya catatannya nih. Kris Dayanti bicara keuntungan tes PCR gratis seperti harapan Gubernur Sumatera Utara. Apa hubungannya, Yanti? Jadi Gubernur Sumatera Utara kemarin menyampaikan bahwa setelah pidato presiden di tanggal 16 Agustus, kemarin kan sempat diturunkan PCR dari mulai 900 ribu, sekarang di 400 sekian. Iya, 450 ribu ya. Iya, tapi Gubernur Sumatera Utara maunya gratis. Oke. Iya, takutnya nanti kalau misalkan gratis jadi nilai untuk tracing-tracking-nya juga bisa lebih banyak lagi. Ini kemudian tes PCR India lebih murah, Kris Dayanti minta Menkes, evaluasi pengadaan Alkes. Apa yang ingin Yanti sampaikan di sini? Iya, memang kan kemarin itu sebetulnya yang menjadi concern kita di Komisi 9 itu sebetulnya karena insentif Nakes, karena yang tertahan gitu. Nah itu yang terus kita genjot supaya nggak mundur lagi. Dan Alhamdulillah di kuartal pertama kemarin, paling akhir bulan Juni sudah terbayarkan semua untuk insentif. Sebetulnya kalau Alkes juga kita mengharapkan tidak banyak menggunakan import dari luar negeri gitu loh. Karena kan kita tahu sebetulnya dari fakultas-fakultas ini kan bisa memproduksi alat-alat kesehatan sendiri. Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Dan bahkan dengan lulusan terbaiknya seribu lulusan per tahun, masa sih nggak bisa menghasilkan alat kesehatan. Itu yang kita inginkan sih. Hari ini sudah berapa ya dana untuk Nakes itu? Khusus untuk Nakes saja berapa? Khusus untuk Nakes saja saya terakhir pokoknya ada di dalam budget COVID-19 150 triliun. Tapi sudah beres ya? Insya Allah. Insya Allah sudah beres. Itu yang penting loh karena mereka yang berada di lapangan. Berada di jadah paling depan. Saya suka karena seorang KD pun memberikan reaksi untuk ini. Amin. Ada juga catatan alasan Chris Dayanti dukung PPKM diperpanjang jadi sorotan. Ini jadi problem loh. Di satu sisi kita ingin agar kemudian COVID-nya bisa diatasi, tapi di sisi lain masyarakat nggak bisa bergerak apa-apa. Ya memang sebetulnya ini miris juga akan menjadi satu dilema di mana kita mengharapkan kita konsentrasi dulu di kesehatan. Kalau saya bicara sebagai anggota Komisi 9 artinya perspektif kesehatan yang pasti akan saya dahulukan gitu loh. Jadi memang Presiden meminta hal yang paling sederhana, kita tinggal di rumah deh. Masa yang di rumah sakit sudah megam-megam nggak bisa nafas dan harus meregang nyawa? Tapi bagaimana dengan bahwa orang tinggal di rumah harus makan loh? Ya, memang COVID-19 ini menjadi global test untuk seluruh kepemimpinan di dunia. Nggak ada satu negara hebat pun di seluruh dunia yang mampu punya fighting spirit. Bayangin seorang Presiden Amerika pun belum tentu bisa. Iya. Kalau itu KD, kalau itu kita pahami. Tapi maksud saya begini, ini perdebatan yang sangat masih berkembang di luar. Oke, pemerintah meminta untuk tinggal di rumah. Dan ini sudah masuk pada bulan-bulan kesekian, kan sudah panjang sekali. Sudah bertahun malah. Itu kita setuju. Supaya kemudian penyakit ini tidak semakin berkembang. Tetapi kemudian pada sisi yang lain, kita tinggal di rumah itu kan harus makan. Hari ini, untuk sementara kita bisa mengatakan negara hanya mampu menelangi 300 ribu per keluarga. Seperti itulah yang kita pahami di ruang publik. Saya rasa 300 ribu untuk satu bulan dengan keluarga yang ada bapak, ibu, anak, dua atau tiga. Memang tidak cukup. Tidak cukup. So, kira-kira apa yang bisa dilakukan dan dibuat menjadi kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat, ibu KD. Jadi, kita juga bicara langsung kepada ibu menteri, tenaga kerja, supaya ada pemutakhiran data, penerima bansos itu yang utama. Lalu juga bahwa bantuan langsung tunai ini juga bisa diberikan kepada para pekerja yang gajinya di bawah 5 juta. Itu juga diupayakan. Tapi memang benar-benar harus ada pemutakhiran data. Nah, artinya bansos sendiri itu kan yang kita agak miris sebetulnya rumah-rumahnya di Menteng itu sebetulnya juga masih terima bansos. Oh ya? Iya, itu sahabat saya, rumahnya ibu Dewi Motik itu masih terima bansos loh. Dua keresek. Berarti memang? Berarti memang data kita ya. Pendatang ini enggak benar? Dan itu perlu kerjasama antara kementerian dalam negeri dan kementerian sosial yang harus bersinergi untuk pemutakhiran data itu. Dan ini akan terus menjadi satu gesekan kalau mau sampai kapan pemutakhiran data ini bisa dibuat baru. Itu problem yang sudah lama sekali. Betul. Belum terselesaikan juga. Belum terselesaikan juga. Itu parah kalau sampai, saya senang. Temuan seorang diva Kristiayanti sebagai anggota DPR, sebagai politisi. Masih banyak orang yang tidak layak mendapatkannya. Kenapa? Karena sangat kaya atau kaya, seperti keluarga di Menteng itu masih ada yang menerima. Mungkin saja orang di Menteng itu tidak mau menerimanya, tetapi dia mendapatkannya. Mungkin karena sistem pendataan. Sistem pendataan. Catatan yang bagus orang kade. Ya artinya kan setiap rumah pasti akan menjadi, ya kita tahu kita hadapi pandemi, tapi kan badainya sama, tapi kapalnya berbeda-beda. Ya itu tempahannya. Artinya orang yang keluar rumah sebetulnya pasti mereka akan menjaga prokes, dong. Karena mereka tahu mereka harus pulang dengan sehat dan membawa hasilnya untuk keluarganya. Yang membahayakan itu adalah orang-orang yang tidak percaya sama COVID itu, Pak. Apa sikapmu menyangkut itu? Ya terjadi kan yang kemarin saudara-saudara kita di Madura itu yang memang menolak divaksin, yang memang tidak percaya dengan COVID. Tapi kan kejadiannya ya akhirnya banyak yang harus meregang nyawa juga di situ. Ada masih banyak loh orang termasuk yang intelektual barangkali, berpendidikan. Itu masih banyak yang menolak COVID loh. Saya pengen mendengar suara dari seorang member of parliament. Ya memang yang tadi saya bilang ini menjadi satu global test untuk setiap pemimpin negara. Karena itulah Pak Presiden Jukowi juga tidak henti-hentinya untuk membuat kebijakan-kebijakan baru untuk terus bisa menyatakan bahwa negara hadir dalam menekan laju COVID-19 ini. Ya dengan banyaknya bantuan dan lain-lain gitu. Walaupun belum rata, tapi artinya dengan totalitas negara hadir untuk bisa ngebut gimana caranya seluruh masyarakat bisa disuntikan vaksin dan lain-lain. Saya akan mengajak KD berbicara tentang hal yang menyangkut vaksin ya. Karena bagi saya pribadi sangat serius ya dari sudut pandang politik. Tapi saya ingin menyelesaikan catatan kami menyangkut kinerja seorang KD pada bidang anggaran. Ini ada catatan ini. Dipuji. Chris Dayanti anggap buang-buang anggaran fasilitasi anggota DPR positif COVID-19. Iya lah Pak. Apa yang terjadi sebenarnya? Iya lah Pak. Panggil akwar saja lah, jangan panggil Pak lah ya. Semua anggota DPR udah punya uang lah. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Kita banyak potongan. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau gak salah. Yaudah begitu aja. Jadi 16 juta itu gaji pokok, 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, komunikasi segala macam. Terus yang lainnya? Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin ya. Dana aspirasi ya. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita namanya juga uang negara. Jadi memang dana aspirasi kita itu setiap proses kita, 450 juta. Berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun kita juga harus menyerap aspirasi artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu ya. Aturan-aturan itu dan mohon maaf ya para senior-senior saya ini kalau saya salah. Tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya gak menyampaikan tugas-tugas saya untuk nilai-nilai kemasyarakatan. Dana aspirasi tadi 150 juta 5 kali dalam satu tahun. Dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, kunjungan dapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi. Buat diri. Piro Saiki? Saiki kita 140 juta. 140 juta. Berapa kali dalam setahun? 8. 8 kali setahun. Saya tidak ingin mengambil efek-efek riuhnya soal itu. Tapi saya ingin mengatakan begini, cukup untuk mewakili masyarakat sebenarnya. Iya. Angkaran itu sangat besar. Ya apalagi Pak, udah sangat simpel. Kita tuh gak, udah deh yang namanya sembako dan lain-lain lah itu udah. Betul. Udah memang udah, udah ibaratnya kita harus kucurkan seperti air. Iya, seharusnya iya. Karena bentuk kehadiran kita sebagai anggota itu memang dibutuhkan. Iya. Setiap saat, sebetulnya bukan saat-saat kita seperti ini. Setiap saat orang anggarannya ada, ya kehadiran kita harus ada di masyarakat. Iya, iya. Saya percaya seorang KD soal itu. Tapi saya mau ngajak KD bicara tentang hal yang sejujurnya mengganggu pikiran saya hari ini. Dan seorang member of parliament hadir di hadapan saya, seorang yang saya kagumi, maka saya harus bertanya dong. Ini menyangkut soal vaksin, KD. Di satu sisi, pemerintah selalu menggaungkan bahwa kita harus kreatif, mencintai produk sendiri, menciptakan sesuatu, maka kemudian hadirlah seorang yang menciptakan vaksin bersama dengan timnya. Bernama Pak Jenderal Terawan. Bersama dengan timnya. Saya mengenal beberapa orang dalam timnya itu. Dan menciptakan vaksin Nusantara. Tetapi penyikapan sebagian atau otoritas menyangkut dengan obat-obatan, kita sebut saja yang bernama BP POM, itu tidak sebangun dengan keinginan seluruh kita sebagai sebuah bangsa. Yang tadi harus menghormati, menciptakan produk baru, dan kemudian harus lebih kreatif, segala macam. Malah tidak setuju dengan itu. So, apa yang terjadi di sana? Ya, memang BP POM sendiri sudah menyampaikan kepada Presiden juga lewat rapat, rapat dengar pendapat dengan kita kemarin bahwa beberapa produk vaksin sedang diupayakan setelah melalui good manufacturing practice. Jadi pembuatan obat baik lah ibaratnya. Salah satunya memang adalah vaksin merah putih dan ada vaksin BUMN juga salah satunya. Memang beberapa kali sebelum Pak Terawan Lengser, jadi main cash sebelum ada resuffle, beberapa kali memang teman-teman di Komisi 9 juga bersikeras tentang ini, tentang pengupayaan ini. Artinya kan memang kalau kita bicara dari keahlian, disitu kan kita juga banyak mendengar pendapat dari IDI, dari ITAGI, dari ahli-ahli, profesor, dokter, dan lain-lain yang menyampaikan bahwa memang ini melalui proses ilmiah. Nah kalau proses ilmiah ini kan teknisnya itu seperti apa, uji klinis 1, uji klinis 2, uji klinis 3, baru nanti masuk ke BSL 1, BSL 2, itu panjang sekali. Nah ini yang saya secara awam masih juga belum bisa menilai artinya bahwa vaksin Nusantara ini kan dari sel dan nitrik, sel darah kita sendiri yang diambil dan dimasukkan ke dalam tubuh kita kembali. Dan memang menurut beberapa ahli, nah itu bagaimana penyesuaiannya seperti apa sampai itu masuk menjadi satu bahan baku vaksin, itu belum mungkin masih menjadi satu gesekan antara BPOM sendiri, pemerintah, dan juga dokter terawan. Kalau kami di sini mempelajari menganalisis apa yang berpendar di publik, apa yang dilakukan oleh BPOM itu kok kelihatannya, saya tidak boleh menyebut mengada-ada ya, tetapi terlalu dipaksakan berbicara tentang mekanisme, mekanisme penting kan apalagi menyangkut dengan nyawa. Tetapi kami di sini tidak menemukan satu pun sebuah narasi dari BPOM itu yang seakan-akan memberikan dukungan kepada vaksin ini. Maka kemudian ada orang yang bertanya, tidakkah sikapnya BPOM ini itu adalah perwakilan dari persaingan para, orang menyebutnya mafia obat ya, saya tidak boleh menggunakan bahasa itu. Saya pun juga, artinya bukan tidak mau memiliki satu komit bahwa kita harus memperjuangkan sebuah karya anak bangsa, tapi kita juga, oke kalau memang secara keilmiahan ini dianggap memang tidak memenuhi uji klinis, oke upayakan dulu dong, percepat vaksin merah putih ini bisa segera. Dan menurut Menko bahwa 2022 Januari, bulan Januari, vaksin merah putih bisa segera. Artinya, dan bahkan ada juga rumors bahwa vaksin Nusantara juga akan diimport, bahkan sudah dipesan oleh negara lain, oleh Turki. Sementara kita mengharapkan vaksin Sputnik masuk sini, jadi sebetulnya ini kan ruang. Nah makanya saya tanya, apa sikapnya Gade menyangkut soal itu? Ya, kalau saya mengikuti arus yang terjadi di pembahasan komisi, ya ini sangat menarik dan dinamis. Oke. Jadi saya pun, oke karena di DPR RI kan kita tidak bekerja sendiri kan Bapak, kita kolektif kolegi. Secara saya berdiri di komisi 9 yang memiliki perspektif kesehatan kita upayakan untuk bangsa dan seluruh rakyat negara, kita yang terbaik, oke definisikan dan hasilkan sesuatu yang terbaik di sini, jangan ngambang semuanya. Sikapnya fraksi PDP sendiri menyangkut vaksin Nusantara itu apa? Ya, kita sejauh ini tetap kita mendukung pemerintah, kita upayakan kemarin juga Sinovac dan sampai sekarang terakhir Pfizer. Didatangkan 1,5 juta dosis, itulah yang harus kita upayakan untuk dukung dulu. Kelihatannya sikapmu tidak terlalu tergambarkan ya dalam hal ini, perdebatan ini ya? Iya ya? Iya artinya kan saya juga enggak bisa, saya pasiennya, mama saya pasiennya dokter Terawan. Oke. Iya, dengan DSA-nya dan lain-lain. Saya juga gitu loh. Saya kagum gitu loh, tapi secara idealisme saya untuk menghormati Bapak, iya saya hormati. Keahliannya enggak ada tertandingi, cuman kan kita nih ada di dalam satu lembaga yang juga arusnya deras, ya kan? Enggak boleh kita ngomong sendirian gitu ya. Bener gak sih pak? Aduh, takut deh. Itu, itulah DPR. Makanya saya sejak awal tadi mengatakan, KD hebat, berani berbicara, ini saya mau buka nih, ini rahasia antara kita ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Ada loh temanmu loh, temanmu itu maksudnya itu pesohor lah, orang terkenal. Di masa saya, itu tahun ketiga DPR, baru dia berani berbicara pada sebuah rapat komisi. Dan sebelum berbicara besoknya, itu semalamnya dia tidak bisa tidur. Kalau saya kan anggap bahwa tempat ini ruang saya untuk banyak belajar. Itu aja simple. Itu dia yang saya maksud gitu loh kan. Makanya top. Jangan khawatir, respect kami dari asperwaisal, unsensor, dan agar lain. Baiklah, nyanyi dulu, nyanyi dulu, nyanyi dulu. Bentar, bentar, belum selesai kita, belum selesai. Nah, KD, pada akhirnya saya harus bertanya gini. Apa yang paling mengganggu pikiranmu selama menjadi politisi, khususnya di DPR? Mungkin bicara tentang kekecewaan. Saya sedih, saya sedih ketika sekarang memang yang namanya sosial media itu begitu. Menjadi konsumsi publik yang sangat deras seharusnya. Dan ketika saya sebagai orang tua juga khawatir karena masalah literasi kita semakin kurang baik. Kan bangsa ini akan terlihat besar kalau akses pendidikan itu menjadi keutamaan. Jadi saya tuh pikir bahwa kita boleh mengkonsumsi sosial media, tapi juga anak-anak juga harus gitu aku ayah kan untuk tetap rajin membaca. Seperti itu. Jadi walaupun berita-berita yang dicomot-comot ibaratnya oleh para pemberi berita atau portal sebagai bentuk artikel tanpa konfirmasi dan lain-lain, ya itulah yang terjadi. Dan ketika saya berpikir bahwa ini harus kita luruskan bahwa setiap orang yang menerima berita-berita hoax ataupun berita yang ada di portal ini kan informasinya tipis. Kitanya sendiri kan yang harus memfilter berita itu. Sakit hati gak dengan pemberitaan sekarang? Nah, karena begini loh yang kami pelajari ya. Salah satu om saya kan, sorry, salah satu om saya itu oke lah jurnalis top di Kompas selama 30 tahun. Yanti kamu mesti tahu bahwa jurnalisme kita mengalami degenerasi. Tapi kitanya jangan juga jadi ikut surut, justru memantapkan jiwa kita dengan ya itu, mengambil banyak ilmu dari... Karena kan yang kami pelajari kami melakukan analisis, ternyata publik itu masih memahami seorang kade sebagai seorang diva. Ya. Nah makanya saya ajak Yanti ke sini supaya juga orang lihat bahwa seorang diva itu sedang bergerak pada sebuah fase yang berbeda. Ya, semoga ditangkap itu tujuan kami memundang di sini selain ingin memahami pikiran-pikiran seorang kade. Tetapi yang kita lihat di sini orang-orang masih melihat seorang kade itu sebagai seorang diva. Mereka belum bisa menerima kade sebagai seorang politisi. Itu mengecewakan gak sih itu? Ya, takes time sih memang Pak. Cuma karena contoh soal saya selalu menampilkan kegiatan-kegiatan kedewanan saya di dalam sosial media saya. Oke lah, followernya misalkan 5,8 juta. Pasti adalah 20%-nya yang juga sudah mulai ikut tergiring. Oke. Oh, kegiatan kade behind the scene seperti ini ya kalau di DPR. Selain itu apa kegiatan-kegiatannya apa aja isu-isu yang sedang dibincangkan di situ. Di balik layarnya lagi saya sering juga menggandeng beberapa desainer-desainer muda kita untuk banyak kain-kain Nusantara yang baik yang saya bisa tampilkan. Jadi saya selalu rapi datang ke kantor misalkan karena buat saya kalau kita mendebarkan juga semangat kebaikan itu kan gak hanya buat kita. Oh iya, iya tentu saja. Buat sahabat-sahabat yang lain. Artinya teman-teman di DPR yang lain juga senang kalau kita lihat dandannya juga rapi gitu. Jadi kalau misalkan ada ditanya, kok lo rapi banget sih kalau mau ke kantor? Iya, iya itu yang you are what you think kalau kita berpikir kita bisa rapi dan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya, apalagi seorang diva tidak boleh berubah terlalu drastis ya. Tetap harus seorang diva gitu ya. Tapi gak terlalu bling-bling lah Pak. Pertanyaan terakhir? Ya jangan dong. Gaji di DPR banyak. Milyaran, kan dalam satu tahun bisa terima sekitar dua lebih sekian lah. Tapi kan bagi seorang Chris Dayanti itu kalau sekali konser dulu itu bisa berlipat-lipat gitu. Gak merasa menyesal kehilangan banyak pendapatan gitu atau apa bahasanya gitu. Itu lah ya Pak yang tadi dibilang bahwa kita tuh udah jadi etalase, etalase berdiri sebagai di etalase publik. Yang publik menilai saya sekarang dalam dua ruang. Ada diva yang sekarang jadi politisi. Artinya saya udah lewati masa saya telah nyanyi dengan harga ratusan atau bahkan iklan bisa miliaran misalkan seperti itu ya. Cuman ini jadi wilayah pengabdian saya yang lain dalam bidang politik ini. Saya berpikir bahwa transformasi saya dari diva ke elit politik nasional ini yang mau tuh banyak. Jadi kalau saya gak syukuri ini, nikmat ini tuh sayang. Jadi saya sangat menikmati tinggal saya minta Rido Gusti Allah sama suami saya aja untuk bisa bergerak melangkah. Karena bohong kalau saya bilang sama suami saya, saya jelas kalau saya cemburu dalam long distance relationship seperti ini. Dia pun juga cemburu itu jelas ada. Tapi memahami dan menyampingkan egoisme kita masing-masing supaya kita punya ruang absolute power dari pasangan kita masing-masing supaya kita bisa bergeraknya enak. Saya terus terang Pak. Misalkan saya di atas panggung jam 10. Di Timor Las itu udah jam 12 malam, jam suami saya tidur. Itu saya udah gelisah. Nah tapi kalau misalkan saya, saya ini kalau udah hafal. Dia masih di sana ya? Masih di Timor. Sudah berapa lama gak ketemu? 7 bulan. Wih cukup lama ya. Tapi udah setahun lebih dia datang ke Jakarta. Jadi di infraksi itu udah hafal. Kalau bukan dia orang pagi. Jadi saya bilang karena saya masih punya anak-anak kecil-kecil nih. Jadi saya memang, saya orang pagi Pak. Jam 10 saya on time di rapat-rapat. Nanti jam 2, jam 3, bukan shiftnya Kade. Terbawa jadwal show ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. Luar biasa. Kadang di tengah rapat juga saya bantuan anak bikin PR itu. Soalnya kan memang jadi... Tapi sampai kapan menjadi dalam dunia politik? Masih akan berpikir, akan jauh? Insya Allah. Insya Allah karena Rahul juga akan memang memiliki pengabdian besar juga di negaranya. Dia punya partai juga di sana? Iya, dia ada di satu partai besar juga. Partai Punto di Timor Leste. Dan ya apa, ada tugas-tugas yang berat juga yang akan dipercayakan di pundaknya. Jadi jelas kalau hidup terpisah begini kan gak baik. Jadi pasti ada mengalah. Buat saya sebetulnya wanita bekerja dan ibu rumah tangga itu satu kesatuan bukan pilihan. Jadi ya kalau memang suami saya mengharapkan saya mendampingi dia ya wis. Karena memang ya gak bela egois. Tapi ya Allah kan... Kalau tiba-tiba Pak Rahul meminta KD mendampinginya di Timor Leste... Ya berangkat Pak. Berangkat? Berangkat. Semua dikirimin koper nanti diusin dari rumah. Terus masa pengabdian Anda di parlaminnya gimana? Ya kalau Mbak Ketua bilang sih... Ya adaptasi seluas-luasnya lah Kadi. Ya kan suami saya juga seneng lah saya... Artinya bukan jadi anggota dewan yang sembarangan. Saya sinau beneran. Saya belajar saya beneran. Saya lintas partai saya tanya. Dan Alhamdulillah mereka juga welcome sama kehadiran saya. Itu aja yang penting. Chris Dayanti, terima kasih ya. Anda luar biasa. Aduh beneran ya Pak. Ya. Ah yeay terima kasih. Saya... Dalam catatan saya... Tidak banyak seorang pesohor yang masuk dalam dunia politik dan mau belajar. Itu penting. Iya. Saya tentu saja harus menyebut nama Rike. Di masa saya ya. Ya itu. Rike, Nurul. Senior-senior hebat. Itu ya. Dan kemudian kalau kita bawa dalam konteks yang lebih besar. Politisi perempuan kita itu memang butuh melakukan lebih besar lagi. Bener. Ruang partisipasinya sebetulnya... Ruang partisipasinya sudah besar. Ya. Seperti kita masih 20% Pak. Ternyata. Dan kita harapkan bisa 30% tidak saja mengisi kuota. Tapi perempuan-perempuan ini juga punya strategi supaya... Ada banyak politisi perempuan yang bisa... Apa namanya... KD diskusi barangkali dengan... Beliau masih ada beberapa orang yang masih hidup ya. Semua orang tahu, terutama di masa-masa kami sebelumnya itu... Aisyah Amini. Oh iya. Fatima Ahmad. Marwadot Ibrahim. Sekarang di masa-masa yang sekarang ada... Eva Kusuma Sundari. Itu senior saya. Banyak, banyak, banyak. Dan saya berharap... Apa namanya... KD bersama dengan teman-teman para pesohor... Yang memilih untuk masuk dalam dunia politik itu... Itu bisa bergerak lebih cepat... Dan kemudian juga bersama dengan teman-teman yang lain. Negara ini harus kita kelola bersama. Tidak peduli apalah terbelakang Anda. Anda seorang penyanyi, seorang diva, atau seorang dariman. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan hari ini... Saya catat... Dan saya memberikan apresiasi... Seorang Chris Dayanti... Saya tidak mau menggunakan kata berani... Tapi bersedia datang di Aquarificial Uncensor... Itu sudah luar biasa. Tepatang kebukalan semuanya ke sana. Nah... Pemirsa... Anda sudah mendengarkannya. Silahkan simpulkan sendiri. Saya sudah mengunci tadi dengan mengatakan... Ini negeri kita. Ini bangsa kita. Ini tanggung jawab kita bersama. Siapapun Anda. Ada banyak catatan pada setiap orang. Tetapi catatan itu... Tergantung kita mau bawa kemana. Hari ini... Chris Dayanti menunjukkan kepada kita semua... Bahwa dia ingin berbuat bagi negaranya. Dia ingin berbuat bagi dirinya. Dan itu sudah luar biasa. Sebelum kita tutup acara ini... Ada baiknya... Sang diva ini... Kita dengarkan suaranya. Lama sekali... Kita tidak mendengarkan suaranya. Dan ini tidak melanggar... Karena akan ditayangkan... Beberapa hari yang akan datang. Silahkan. Musik. Sini. Kita... Lagu apa ya? Tanah air... Boleh? Tanah air... Ku tidak kulupakan... Kan terkenal selama hidupku... Biarpun saya pergi jauh... Tidakkan hilang dari kamu... Tanahku yang ku cintai... Engkau ku hargai... Terima kasih. Kalau saya dengarkan lagu Sandiva... Tak pernah berubah. Selalu mencengangkan. Sampai bertemu di acara berikutnya. Bila itauku oleh Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.